Kita bakal pindah galo bu Ya Gak usahlah ibu pikir Anak ibu cinta bakal mempertahankan ibu di dunia Kalo mati Gak idak Dimasukkinyo kita di dalam liang lahat itu Ditijak-tijaknya lagi Biar idak mentu lagi Dipadet-padet kenyo tanah itu Tinjuknya papan Dilindesnya tanah lagi Jangan kita bayangkan anak kita Tak ada ikhlas Untuk masukkan kita di juru tanah Buruan dia Dia yang mayari ngeduk tuh Untuk masukkan ibu nya di juru tanah tuh Jangan ketawa-tawa Kaget nangis Wahai orang-orang yang beriman Jangan kau jadikan hartamu Kena ngitung duit segala macem Belum selesai Sampai sholat pardu dia tinggalkan Jangan kau jadikan harta kau Membuat kau melupakan Allah Jadikan hartamu untuk menghambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan baik Allah menunjuk kita umurni Pacak melampaui tahun 2022 Kena kita tidak tahu Kena kita tidak tahu Apa mungkin umur kita ini masih setahun lagi Apa cuma tinggal setengah tahun lagi Apa tinggal sebulan lagi Apa tinggal seminggu lagi Ya kita tidak tahu Yang jelas hari ini begitu cepat berlalu Sehingga siapapun yang mempunyai umur yang panjang Ketika ajalnya sudah nak datang Dia pasti ngerasa Ya Allah kaget Ya Allah kaget Padahal umurnya lah tua Tapi dia belum nak meninggal Ya Allah kaget Ya Allah kaget Kenapa Karena dia belum punya persiapan untuk menghadap Allah Dia belum meridah untuk meninggalkan dunia Jadi dia masih tidak galak berpisah dengan dunia Oleh karena dia mengharapkan Kalau umurnya itu ditambah sama Allah Padahal ada yang sudah 75 Umurnya misalnya ada yang sudah 80 Dia tetap masih nak minta Umurnya ditambah Karena dia ngerasa Belum cukup amalannya Nah Allah Ida do nyuruh kita banyak-banyak beramal Ida Padahal ayat yang anda baca tadi Tabarokan ladhi biyadihil mulku Wahwa Maha suci Allah Yang kekuasaan Allah itu Di atas segala kekuasaan Terus Allah ngomong Allah tak ada nyuruh kita banyak-banyak ibadah Yang Allah suruh apa? Tabarokan ladhi biyadihil mulku Wahwa walakulli syain gedir Alladhi khalakul mawta Walhayata Liabluwakum ayyukum Ahsanu amala Sungguhnya Allah mengatakan Alladhi khalakul mawta Allah menciptakan kematian Dan kehidupan Yang diinginkan oleh Allah Agar kita melakukan amalan yang terbaik Bukan amalan yang terbanyak Ida Ahsanu amala Bukan aktharu amala Sebaik-baik amalan Bukan sebanyak-banyaknya amalan Amalan yang banyak tapi tidak baik Ida bakal membuatkan manfaat Lakukanlah amalan yang baik Selagi Allah Masih menunjuk kita kesempatan Hari ini kita duduk bersama Memperingati haul Almarhum Ila rahmatil hayyul gayyum Alhaj edhi masri Bin haji nur muhammad Saat ini beliau Memperingati haul Untuk yang ketiga kali Yang keempat 2018 Awal ya Oh awal Berarti sudah 4 tahun Macemnya tidak terasa Jadi waktu 4 tahun itu Tidak terasa Yang kemarin Waktu dia meninggal Umurnya 50 Berarti kita saat ini Sudah umur 5 5-4 Begitu cepatnya Waktu itu berlalu Sebetulnya Sudah anda bahas Sebeberapa waktu yang lalu Sebenarnya waktu itu Tidak ada cepat Waktu itu sebenarnya Tidak ada cepat Cuma waktu itu Tidak berkah Andainya kita Dari bangun tidur Tidak Kita awali Lalu kita Melaksanakan dulu Giamul Leil Cuma beberapa rokaat Untuk apa Giamul Leil itu Untuk ahsanu amalah Biar kita melakukan Amalan yang terbaik Dan kita Paca ngadu Saat itu Sama Allah Apa yang nak kita Minta itu Ngomonglah Sama Allah Ya ilahi wa maliki Wahai Allah Tuhanku Wahai Allah Yang mengetahui Kondisiku Anta ta'lam Tentang Jadi belajar di majlis ini Mempelajari bagaimana Hal-hal yang terbaik Di dalam Melaksanakan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa terakhir Anak pertemuan Anak Belum Terarah Dan tadinya Anak hari ini Nak nanya Sama Mangdayat Kira-kira Anak ini Nak bahas apa Anak-anak nanya Ustaz Ali itu Bahas apa Kalau Ustaz Ali Bahas Figi Berarti Anak bahas Hadis baik Tapi ternyata Hari ini Kita sama-sama Mengenang Al-Marhum Al-Haj Edi Masri Bin Haji Nur Muhammad Bapak ibu Yang dirahmati Allah Yang na'ana Bicarakan Tentang Ahsanu amalah Amalan Yang terbaik Dan saat ini Kita mempelajari Amalan yang terbaik Yang dilakukan Oleh Al-Haj Edi Masri Terhadap keluarganya Terhadap lingkungannya Terhadap Hamba-hamba Allah Yang lain Bapak ibu Perlu tahu Kita duduk Di majlis ini Majlis ini Adalah Didirikan Oleh Al-Marhum Semua Kebaikan-kebaikan Yang kita Buat Di majlis ini Maka Akan mengalir Kepada Al-Marhum Dan seolah-olah Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Ikhwan Rahimah Allah Beliau Menitipkan Atau Beliau Memberikan Hadiah Kepada Keluarganya Dan Kepada Kita Semua Satu Taman Syurga Ini adalah Taman Syurga Yang mengatakan Ini Taman Syurga Bukan Bukan Ana Tapi Yang mengatakan Ini Taman Syurga Adalah Rasulullah Kata Rasulullah Iza Marortu Biryadil Jannah Farta'u Apa Masjid Bukan Apa Musallah Bukan Yang dikatakan Oleh Rasulullah Iza Marortu Biryadil Jannah Farta'u Ditanya Sahabat Kila Wa Mariyadil Jannah Ya Rasulullah Apa Yang Engkau Maksud Dengan Taman Syurga Taman Syurga Kata Rasulullah Kila Majlis Alim Atau Majlis Zikir Taman Syurga Itu Sesungguhnya Adalah Majlis Ta'lim Dan Majlis Zikir Itulah Taman Syurga Yang Sebenernya Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kita Anggap Taman Syurga Itu Di Tempat Tempat Hiburan Jangan Kita Anggap Taman Syurga Di Mall Yang Mewah Tapi Taman Syurga Itu Ternyata Yang Hakikinya Yang Sebenernya Adalah Majlis Ta'lim Karena Majlis Ta'lim Ini Dikatakan Taman Syurga Memang Betul Majlis Ta'lim Ini Akan Dijadikan Oleh Allah Taman Syurga Bagi Orang Orang Yang Selalu Berada Di Dalam Di Dalam Majlis Ini Kita Sebetulnya Duduk Bersama Para Malikat Malikat Allah Yang Setiap Kita Berdoa Malikat Allah Pun Berdoa Kalau Andainya Jumlah Kita Saat Ini Hampir Mencapai Mungkin Paling Indah Lebih Dari 300 Ternyata Para Malikat Allah 100 Kali Lebih Banyak Daripada Kita Yang Hadir Di Sini Makanya Siapapun Yang Punya Hati Bersih Di Majlis Ini Duduk Benar Benar Mengharapkan Keriduan Allah Duduk Benar Benar Untuk Mendoakan Al Marhum Maka Kebaikan Yang Bakal Allah Menjukkan Dengan Kita Tidak Paca Kita Ngitung Apalagi Kebaikan Yang Didapatkan Oleh Al Marhum Ahsanu Amalah Yang Sudah Dilakukan Oleh Al Marhum Ini Luar Biasa Dan Ini Ternyata Ahsanu Amalah Yang Terakhir Al Marhum Tinggalkan Untuk Kebaikan Keluarga Dan Kebaikan Lingkungannya Dan Yakin Semua Amalan Semua Amalan Yang Kita Lakukan Dengan Ikhlas Itu Bakal Diangkat Oleh Allah Bakal Diterima Oleh Allah Sebanyak Apapun Amalan Yang Kita Lakukan Disini Maka Al Marhum Mendapatkan Semua Dari Amalan Yang Kita Lakukan Seikhlas Ikhlasnya Kita Sebaik Itu Pun Ibu Dapat Faidah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Setiap Majlis Allah Akan Memberikan Kebaikan Kebaikan Dan Allah Akan Membuang Keburukan Keburukan Di Dalamnya Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Ini Adalah Tempat Terakhir Yang Merupakan Ahsan Amala Yang Dibuat Oleh Al Marhum Adalah Diantara Kita Yang Paca Muat Macem Ini Kalau Jaturi Eh Kalau Jaturi Biar Kagek Kita Di Kuburan Ngalir Terus Kebaikan Yang Kita Buat Anda Yakin Mungkin Adalah Diantara Ibu Ibu Ini Yang Sebenarnya Punya Tuan Tanah Sebenarnya Mungkin Atau Siapa Pula Eh Yang Kepengen Melok Menjadi Membuat Ahsan Amalah Amalan Yang Terbaik Yang Dia Rintis Waktu Dia Hidup Dan Beliau Sempat Satu Atau Dua Kali Hadir Di Majelis Ini Di Tempat Yang Dia Buat Yang Saat Itu Kalau Tak Salah Penceramanya Ustadz Ali Karnon Dia Amalan Yang Terbaik Yang Kedua Yang Boleh Kita Turuti Dia Cinta Dengan Asat Karena Karena Dia Tau Persis Bahwa Ulama Warathatul Anbiya Dan Dia Tau Persis Dia Bakal Bersama Wong Yang Dia Cintai Dikatakan Oleh Rasulullah Anta Ma'a Man Ahbabta Engkau Akan Bersama Orang-orang Yang Kau Cintai Jadi Kalau Kita Cintai Sama Abah Kita Insya Allah Kita Bakal Dikumpulkan Sama Allah Dengan Abah Kita Dengan Ibu Kita Dengan Suami Kita Dengan Anak Anak Kita Dikumpulkan Sama Allah Tapi Itu Kalau Ada Connect Ada Connect Artinya Ada Kontak Ada Hubungannya Jadi Kalau Lampu Ini Nak Terang Tentu Mesti Ada Yang Dihubungkan Antara Minus Dengan Plus Jadi Kalau Kita Belum Hubungkan Seperti Itu Lampunya Mati Tapi Sudah Dicucukkan Dia Hidup Padahal Sebetulnya Apinya Sudah Ada Tapi Belum Ditemukan Belum Ditemukan Macem Itu Juga Kita Dengan Keluarga Tadi Kalau Ada Kontak Nggak Ketemu Lagi Di Akhirat Kagek Nggak Ketemu Bahkan Lebih Parah Lagi Andainya Kita Punya Anak Atau Bini Yang Kita Buat Dia Tidak Tak Tak Dengan Allah Bukan Cuma Nak Konek Di Surgo Tapi Anak Sama Bini Tadi Bakal Nyumput Kita Melok Masuk Ngeraku Jangan 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 Lemak Lemak Kau Nak Masjid Tiap Hari Anak Bini Kau Hidak Kau Buat Untuk Masjid Hidak Kau Buat Untuk Taat Kepada Allah Hidak Kau Buat Untuk Cinto Kepada Allah Hidak Kau Buat Untuk Cinto Kepada Rasulullah Kecintaan Yang Dibuat Oleh Al-Marhum Haji Hedi Al-Masri Kepada Ulama Ulama Terbukti Diantaranya Dia Paling Cinto Dengan Ustad Kiai Haji Taufik Hasnuri Dia Paling Cinto Karena Dia Paling Dekat Dan Dia Selalu Sama Sama Dan Kecintoannya Itu Allah Sampikan Sebelum Ustad Taufik Hasnuri Meninggal Ustad Taufik Yang Mandikan Janazah Al-Marhum Padahal Saat Itu Ustad Taufik Sudah Sakit Padahal Saat Itu Ustad Taufik Bahkan Sudah Mengeluarkan Darah Dari Hidungnya Ustad Taufik Pun Saat Itu Sedang Sakit Parah Tapi Kecintaan Al-Marhum Dengan Ustad Taufik Allah Jadikan Yang Mandikan Beliau Walaupun Dalam Keadaan Sakit Ustad Taufik Yang Mandikan Beliau Jadi Artinya Allah Sebetulnya Bakal Sampikan Hajat Hajat Kita Asal Kita pun Selalu Mengabdikan Diri Kita Dengan Allah Kita Ini Kadang-kadang Punya Masalah Baru Minta Doakan Doakan Tolong Doakan Tolong 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 Kemarin Kemano Ini ada Jamaah Majelis Ana Ana Selalu Ustad Doakan Ustad Ana Ana Itu Nak Ujian Ustad Doakan Ustad Ana Ana Nak Melok Tes PNS Ustad Doakan Ustad Yang Terakhir Apa Ustad Doakan Ustad Ana Ana Punya Masalah Di kantor Ana Ngomong Kalau Doa Itu Jangan Netip Netip Sudah Tawa Majelis Melok Paling Idak Sekali Untuk Bedoa Majelis Ana Majelis Khotaman Al-Quran Sekali Hadir Itu 38 Al-Quran Menghotam 38 Al-Quran Bayangkan Kita khotaman Satu Al-Quran Masing-masing Disuruh Minum Belum ada Minum Disiapkan Minum Untuk Apa Untuk Keberkahan Untuk Keberkahan Dari khotaman Al-Quran Tersebut Jadi air Tersebut Kalau dibacakan Ayat-ayat Suci Al-Quran Dia Bakal Membentuk Molekul-molekul Yang indah Yang Kalau Diminum Memberikan Kesehatan Dan Mengusir Kejahatan Dari Tubuh Kita Bayangkan Satu kali Pertemuan 38 Al-Quran Yang Kita Khotamkan Di Majlis Tersebut Saat Ini Kita Membaca Surah Yasin Surah Yasin Ini Merupakan Surah Yang Terindah Yang Kalau Dibaca Di Dalamnya Lengkap Kehidupan Itu Lengkap Kehidupan Disini Disebutkan Di Dalam Surat Lasin Inna Nahnu Nuhyil Mauta Wa Naktubu Ma Koddamu Wa Atharahum Wa Kulla Shay'in Ahsainahu Fi Imam Mubin Tolong Ulangi Lagi Tadi Lah Yang Napa Cot Tadi Barusan Inna Nahnu Nuhyil Mauta Sesungguhnya Kami Kata Allah Menghidupkan Orang Orang Yang Telah Mati Artinya Kita Nek Kalau Sudah Mati Hidupin Sanggih Sama Allah Dan Sebelum Hidup Kita Mati Dulu Jadi Kita Ada Di Alam Rahim Itu Awalnya Dalam Keadaan Mati Setelah Empat Bulan Itu Ditiupkan Ruh Jadi Dari Mati Menjadi Hidup Dari Mati Jadi Eh Makanya Allah Kalau Ngomong Gala Mauta Dulu Mati Dulu Baru Hidup Itu Tadi Benar Kami Menghidupkan Yang Mati Dan Kami Tulis Kata Allah Apa Yang Dia Amalkan Waktu Dia Hidup Galak Pergi Majlis Apa Galak Pergi Kemal Galak Pergi Ke Masjid Apa Galak Pergi Jalan Jalan Di Dihitung 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 itu Di jumlah Gak Mak Mano Waktu Dia Pergi Majlis Sanggup Banyak 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 Duduk Kemudian Ke Majlis Apa Banyak Dia Titipkan Di Restoran Restoran Yang bergensi Kalau Makan Di Tempat Yang Hebat Mulai Citrek 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 Kirim 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 Berdoso Belagak Belagak Macem itu Tak Tahu Hapinya Boleh Ngedit Jadi Kalau Hapinya Boleh Ngedit Itu Bunyinya Waktu Masuk Anak Teringat Omongan Almarhum Ustadz Taufik Gak Usah Belagak Belagak Kamu Nang Hapinya Mahal Kalau Dapat Kirim Dia Gak Macem Itu Pas Waktu Itu Memang Anak Boleh Ngembik Kirim Anak Tersinggung Tapi Anak Ketawa Benar Juga Waktu Anak Beli Hapinya Dalam Posisi Yang Kelas Masih Paling Bucuk Note 9 Anak Nging Ustadz Ali Maki Mas Ali Akhirnya Ngembik Pulo Almarhum Ustadz Topik Masih Ada Waktu Itu Anak Belum Cicilan Bulan Bertamo Nah Tapi Anak Diembai Tidak Tersinggung Anak Itu Sesuatu Kalau Kita Tersinggung Dengan Satu Kebaikan Yang Kita Melakukan Keburukan Dari Kebaikan Yang Disebutkan Itu Berarti Kita Yang Jauh Dari Hidayah Cukup Cukup Dalam Mati Ya Allah InsyaAllah Tidak Lagi Ya Allah Macam Itu Jadi Ikhwani Rahimah Khamullah Cintonya Almarhum Dengan Ustadz Taufik Hasnuri Allah Jadikan Yang Mandikan Almarhum Ustadz Taufik Wong Kalau Dimandikan Itu Sejuk Budak Kecik Itu Kalau Dimandikan Oleh Wong Tuh Itu Dia Merasuk Sejuk Dibanding Kalau Dia Dimandikan Oleh Pembantunya Karena Apa Karena Wong Tuh Pasti Lebih Sayang Sama Anak Waktu Dia Nyabuh Hati Hati Segalanya Lebih Hati Hati Dan Si Anak Sebetulnya Lebih Nyaman Jangan Dibuat Anak Lebih Nyaman Dengan Pembantu Daripada Dengan Wong Tuh Kenyamanan Almarhum Ketika Dimandikan Dimandikan Oleh Wong Yang Dia Cintai Seorang Yang Alim Seorang Yang Dekat Kepada Allah Seorang Yang Tahu Dengan Almarhum Beda Siraman Beliau Terhadap Almarhum Ingatkan Kita Galo-galo Bakal Dimandikan Ya Kita Galo-galo Bakal Dimandikan Kalau Mandi Bersih Bersih Jadi Kalau Waktu Kita Dimandikan Juga Bersih Jangan Jemlang Jemlung Waktu Kita Mandi Wajib Mesti Hati-hati Mesti Kita Tahu Banyu Itu Banyu Yang Suci Dan Menyucikan Bak Mandi Itu Dijagoi Bak Mandi Itu Dijagoi Kalau Ukurannya Kecil Jangan Duduk Ke Sabun Sampu Odol Di Pocok Bak Itu Kadang-kadang Bak Itu Sampai Belumunan Sabun Sedeng Kembak Itu Banyunya Dak Nyampi Dua Kula Buat Mandi Wajib Kuluk Idak Sa Mandinya Kalau Memang Rumah Kamu Banyunya Bagus Dak Usah Makin Bak Siapkan Sower Sower Juga Yang Banyunya Kenceng Kagek Kagek Nying Ke Badan Tidak Rato Buktinya Misalnya Kita Bersabun Kita Bersabun Tau-tau Waktu Disiam Sabun Masih Tinggal Artinya Bagian Itu Belum Sempat Tersiram Atau Belum Cukup Tersiram Waktu Berkanduk Sabunan Tidak Masih Mandi Wajib Biar Sempurna Kagek Waktu Kita Dimandikan Insyaallah Kita Dimandikan Oleh Wung Yang Sempurna Mandik Jadi Seluruh Amal Amalan Baik Kita Ini Itu Bakal Bermales Dari Sejak Kita Mulai Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Almarhum Dia Tahu Persis Bahwa Anak Harto Semua Itu Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tahu Persis Dengan Ayat Allah Ya Ayuhal Ladina Amanu La Tulhikum Amwalukum Wala Awladukum And Dikrillah Wahai Orang Orang Yang Beriman Jangan Kau Jadikan Hartamu Kena Ngitung Duit Segala Macem Belum Selesai Sampai Solat Tardu Dia Tinggalkan Latul Hikum Amwalukum Jangan Kau Jadikan Harto Kau Membuat Kau Melupakan Allah Jadikan Hartamu Untuk Menghamba Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Jabatan Yang Kita Dapat Jadikan Dia Untuk Menghamba Kepada Allah Jangan Jadikan Dia Hamba Setan Sampai Berani Menghino Allah Manusia Manusia Sekarang Banyak Jadi Hamba Setan Tuhan Nyo Dihino Tio Diem Pimpinan Nyo Dihino Dio Siap Jihad Itu Berarti Hamba 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 Setan Bukan Hamba Allah Almarhum Tahu Persis Itu Dia Jadikan Hartonyo Justru Untuk Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bu Dari Kulun Tadi Duit Tadi Hitung Banyak Ditumpah Di Mall Apa Banyak Tumpah Di Majlis Tidak Ketik Tidak Ada Kemul Tidak Kalau Kemul Numpang Lewat Ya Numpang Lewat Ada Wong Ibu Ibu Ini Numpang Dikit Waktu Dia Masuk Restoran Restoran Yang Mewah Begitu Datang Bil Tagian 478 Ribu Santai 478 Dia Keluarkan Duit 500 Ribu Dia Keluarkan Duit 500 Ribu Dia Bayar Waktu Pelayan Malik Sosokan Apa Katanya Melah Kau Sosokan Melah Kau Tapi Waktu Dia Nganyang Timun Dia Pergi Ketempat Wong Dualan Timun Yang Jual Miskin Yang Punya Restoran Tadi Kayo Raya Dia Beli Timun Berapa Timun Niski Lu 10 10 Ibu Oh Kau Ini Mahal 10 Ibu 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 Disemprot Disemprot Segala Macem Berapa Timun Sekilo 10 Ribu Eh Mahalnya Kau Nih 10 Ribu Situ Jual 5 Ribu Mestinya Macem itu Cuma Kawan Ibu Tadi Tidak Tidak Besar Gaya Eh Mak Kena Kena Di Restoran Besar Macem itu Ketemu Miskin Lembarang Jualan Murah Ditawarnya Lagi Coba Waktu Dengan Miskin Tuh Biklah Kau Sosok Annyo Bila Perlu Bayar Doble Nyingok Nenek Nenek Jualan Ini Misalnya Apa Nama Itu Jongkong Nenek Nenek Jualan Jongkong Nenek Yang Digawak Nenek Cuma Tidak Nyampe 30 Wadah Jongkong Temu Sama Di Masjid Mutakin Nenek 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 Aku Nenek 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 Jualan Apa Jualan Jongkong Berapa Nenek Dari Tadi Jualan 50 Ini Masih Berapa Masih 29 Nenek Jadi Aku Aku Nenek Habis Mayang Hasar Berapa Jongkong 1000 1000 Nenek Jual Jongkong Cik Wadah Sama Ini Alhasil Ya Allah Jana Kalau Laku Galo Galo 50 Berapa Untungnya Paling Tidak Mengkali Modalnya 750 Jadi Alhasil Kehidupan Itu Memang Kadang Kadang Kita Mesti Pekah Dengan Yang Macem Itu Kita Mesti Kalau Kita Pekah Kalau Kita Galak Nenjuk Uang Insya Allah Datangkan Balasan Itu Ida Dari Uang Yang Kita Tolong Dari Uang Lain Macem Mana Anda Anda Menolong Yang Buah Jongkong Tadi Anda Dinjuk Dari Dari Mang Mang Dayat Mang Dayat Mang Dayat Jadi Kerengan Yang belakang Ini Anak Apa Yang belakang Anak Ada Majelis Talim Di Darus Said Disitu Ada Jualan Kue Di Penggir Itu Dia Minta Ustadz Tolong Minta Nomor Telepon Ustadz Ujana Telepon Anda Di Nomor Buku Majelis Zikir Akhirnya Dia punya Diajaknya Anda Berteman Di WA Oleh Bibik Tadi Anda Kira Nak Nanya Masalah Hukum Kaget Kalau Setengahan Majelis Ustadz Tolong Umumkan Kalau Adung Nak Melikui Kita Lagi Setengah Sama Mak 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 Kage Kalau Sudah Habis Cerama Dia Ngomong Ustadz Kue Masih Banyak Ustadz Pacak Tak Diborong Ujana Kalau Minggu Anda Mau Minggu Raca Morong Jadi Alhasil Itu Kita Mesti Pekah Kita Mesti Kesian Sama Wong Kita Mesti Artinya Anda Ngajak Ibu Ibu Hari Ini Kita Mendoakan Almarhum Mesti Dengan Hati Mesti Dengan Sungguh Sungguh Sebenarnya Kalau Kita Mendoakan Almarhum Man Amila Salihan Fali Nafsih Kita Mendoakan Almarhum Berarti Kita Mendoakan Diri Kita Dewi Kalau Mendoakan Untuk Almarhum Itu Gabul Ya Berarti Gabulnya Untuk Kita Coba Kita Perhatikan Solat Janazah Itu Apa Bacu Elah Allah Allah Ma Fair Laha Ya Allah Ampuni Dos Any Sungguh Sungguh Minta Itu Allah Ma Firlah Ya Allah Ampuni Dos Any Wa Afihi Ma Afkan Kesalah An du Ya Allah Wa Fu An Dan Ampuh Yang Telah Keliruan Yang Dia Buat Sungguh-sungguh kita mendoakannya Seolah-olah yang terbaring di Karanda itu adalah kita Karena kita memang bakal disitu kaget Kita bakal nyusul almarhum Makanya Di awal ayat tadi Yang diinginkan oleh Allah Ahsanu amalam Sebaik-baiknya amalam Lakukan amalan yang sebaik-baiknya Seperti almarhum sudah melakukan amalan yang terbaik Yang kita saksikan Ternyata ikhwan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Tidak cuma sekedar almarhum Menciptakan Sesuatu yang terbaik Majlis taklim Cinta dengan ulama Ternyata dia juga cinta dengan ayatam Sampai-sampai ibu-ibu Dulu Pada masa Sohibur Ratib Pada masa Imam Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin Ketika Ali Zainal Abidin meninggal Banyak orang-orang Yang kehilangan Jata beras Yang sebab Sewaktu Imam Ali Zainal Abidin hidup Uang gak tahu Bahwa yang ngenjuk beras itu adalah Imam Ali Zainal Abidin Malam-malam Imam Ali datang Kerumah-rumah orang Miskin Dan meletakkan beras itu Berupaya Imam Ali Zainal Abidin Untuk uang yang punya rumah itu Tidak tahu Siapa yang nganterkan itu Gandum Setelah Imam Ali Zainal Abidin meninggal Ternyata Kiriman gandum Yang setiap subuh Dimbek oleh Orang-orang miskin tersebut Sudah tidak ada lagi Barulah tahu Mereka bahwa Yang mengirim gandum Setiap hari itu Adalah Imam Ali Zainal Abidin Lalu Ternyata apa yang dilakukan oleh Al-Marhum Dia ikuti jejak Imam Ali Zainal Abidin Tanpa Sepengetahuan keluarga Al-Marhum Menyumbangkan Hartanya Membagi Nikmat Allah Tersebut Untuk para Aytam Para Pugorok Walmasakin Keluarga pun Baru tahu Ketika Al-Marhum Satu minggu meninggal Dari tempat-tempat Yang selalu Dibantu Al-Marhum Datang Dan menceritakan Tentang Ahsanu Amala Amalan yang terbaik Yang dilakukan Oleh Al-Marhum Allah menciptakan Kehidupan Kematian Semua Fasilitas Yang Allah berikan Kepada kita Saat ini Agar kita Melakukan Amalan Amalan Yang terbaik Tuba Limantarokat Dunya Qoblaan Tatarokahu Beruntunglah Siapa Yang bisa Meninggalkan Dunia ini Sebelum Dunia Meninggalkannya Ibu Yang dimaksud Disini Ibu Jangan terlalu Mencintai dunia Tapi Cintailah Allah Cintailah Rasulullah Jangan Biarkan Apa yang Dipasilitaskan Allah Dengan kita Justru Justru membuat Kita Justru Cinta Dengan Harto Itu Mencintai Harto Tersebut Dengan Kecintaan Yang Berlebih-lebihan Sehingga Melupakan Dari Mana Sebenarnya Harto Itu Kita Dapatkan Jangan Membuat Marah Siapa Yang Memberikan Kehidupan Dengan Kita Semua Janji 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 Allah Itu Pasti Akan Kita Buktikan Lakukanlah Kebaikan Ibu Ibu Lakukanlah Ibadah Bersedekahlah Selagi Allah Memberikan Kesempatan Untuk Itu Kita Lakukan Karena Kesempatan Itu Akan Diambil Oleh Allah Akan Diambil Kehidupan Kita Kesehatan Kita Semua Yang Kita Cintai Akan Diambil Oleh Allah Dan Pasti Akan Diambil Oleh Allah Maka Dikatakan Beruntunglah Orang Yang Bisa Meninggalkan Dunia Sebelum Dunia Meninggalkannya Seorang Yang Tidak Bisa Meninggalkan Dunia Ketika Dunia Akan Meninggalkannya Dia Akan Ketakutan Dia Akan Menhangis Dia Akan Merontak Dia Tidak Ingin Mati Tapi Ketika Orang Yang Sudah Mampu Meninggalkan Dunia Sebelum Dunia Meninggalkannya Dia Akan Ridha Ya Allah Aku Ridha Ya Allah Aku Memang Merindukan Mu Ya Allah Aku Memang Kepingin Jumpah Dengan Mu Ya Allah Ketika Datang Ajalnya Dia Akan Tahu Itu Tapi Mereka Yang Tidak Siap Meninggalkan Dunia Dia Akan Menangis Dia Akan Menangis Sejadi Jadinya Oleh Karena Tuba Limantarokat Dunia Kobla Antat Rokahu Beruntung Orang Yang Bisa Meninggalkan Kehidupannya Sebelum Kehidupannya Meninggalkannya Wabana Koblahu Kobla Ayyad Kulahu Dan Orang Yang Bisa Membangun Alam Rumahnya Alam Kuburnya Sebelum Dia Masuk Kedalam Kuburnya Kita Bakal Pindah Galobu Ya Tak Usahlah Ibu Pikir Anak Ibu Cinta Bakal Mempertahankan Ibu Di dunia Kalau Mati Gida Dimasuk Kinyok Di Dalam Yang Lahat Itu Ditijak Tijak Lagi Biar Tidak Mentu Lagi Dipadet Padet Kinyok Tanah Itu Tinjuk Papan Dilindes Tanah Lagi Jangan Kita Bayangkan Anak Kita Tak Ikhlas Untuk Masukkan Kita Juru Tanah Buruan Dia Dia Yang Mayari Ngeduk Untuk Masuk Kenibuk Nyo Juru Tanah Jangan Ketawa Tawa Kaget Nangis Bangun Bangunlah Rumahmu Kuburanmu Sebelum Kita Pindah Ke Kuburan Kalau Ibu Diusir Atau Tidak Diusir Dari Satu Tempat Tapi Ibu Bakal Menempati Tempat Yang Lebih Bagus Rumah Yang Indah Dengan Tamannya Dengan Seluruh Keindahan Dan Perlengkapannya Ibu Bakal Bahagia Ngapoh Aku Bakal Pindah Ketempat Yang Jauh Lebih Bagus Tapi Kalau Ibu Bakal Pindah Ke Satu Tempat Yang Rumahnya Udah Jelas Bahkan Tidak Ada Penutup Untuk Menindungi Kita Dari Panas Dan Hujan Tidak Ada Kamar Yang Nyaman Tidak Ada Satupun Fasilitas Yang Bagus Mana Rasanya Kita Diusir Dari Satu Tempat Atau Rumah Kita Terpaksa Kita Jual Atau Disita Oleh Bank Kita Nak Pindah Kemano Nangis Tapi Kalau Kita Sudah Nak Pindah Ketempat Yang Lebih Bagus Kita Bakal Tersenyum Dan Itu Bakal Kita Alami Ibu Ibu Kita Bakal Ngalami Galo Kita Bakal Nangis Galo Itu Waktu Datang Malikat Maun Untuk Menjemput Kita Seberapapun Umur Yang Diberikan Allah Dengan Kita Kita Masih Tak Bakal Puas Nabi Allah Nuh Alayhi Salam Pernah Berjumpa Dengan Ibu Ibu Yang Sedang Nangis Ditanya Oleh Nabi Allah Nuh Bu Ngapun Nangis Bu Wahai Nabi Allah Anak Aku Meninggal Ngapun Kau Sebegitu Sedih Setiap Hari Aku Perhatikan Kau Tidak Berhenti Nangis Kalau Lestrik Mati Bu Masih Pas Di Hidup K Men Kita Mati Ada Yang Berani Hidup K Kalau Kita Mati Hidup Lagi Ngantu Namanya Jadi Tidak Usahlah Kalau Ada Ngomong Oh Arwahnya Balik Lagi Kata Sikita Itu Yang Balik Tujim Kawan Dio Nah Tiap Hari Ngewangi Dio Minum Tiap Hari Ngewangi Dio Berjudi Misalnya Tiap Hari Ngewangi Dio Tanda Tangan Korupsi Tidak Bakal Balik Lagi Sudah Pindah Alamnya Sudah Pindah Tidak Katik Cerita Lagi Arwahnya Balik Arwahnya Dak Tenang Dak Tenang Dibenyuk Kelaju Keuburan Dilem Malaikat Dak Pacak Keluar Dik Dak Pacak Keluar Jadi Kalau Lampu Mati Pacak Dibenari Pacak Dih Hidup Kelagi Man Kita Mati Nah Jadi Maksud Anah Hati Hati Artinya Kalau Kita Masih Ada Kesalahan Di Dalam Membuat Instalasi Sehingga Pacak Konslib Masih Pacak Dibenarkan Tapi Kalau Kita Kesalahan Di dalam Menghadapi Kehidupan Ini Bakal Nyesel Selama Lama Berbahagia Berbahagia Lawung Yang Pacak Mangun Kuburnya Dibacokin Suratul Muluk Setiap Malam Sebelum Tiduk Bacok Suratul Muluk Biar Kuburannya Kagek Dijadikan Allah Taman Dijadikan Allah Taman Keindahan Yang Luar Biasa Masih Berapa Nama Lagi Jengok Ke Waktu Asar Anda Masih Nampanjang Soalnya Ngomong Jadi Seandainya Kita Sudah Persiapan Untuk Menghadap Untuk Masuk Dalam Kubur Kita Bakal Senang Bu Bakal Senang Kenapa Kita Sudah Setiap Hari Kita Sudah Beli Bangunan Yang Luar Biasa Sudah Kita Cet Sudah Kita Bikin Taman Sudah Kita Bikin Tempat Yang Senyaman Nyamannya Kuburan Tersebut Maka Kita Bakal Rindu Dengan Kuburan Itu Kita Bakal Rindu Dengan Kuburan Itu Yang Terakhir Yang Terakhir Ibu Ibu Beruntung Man Ardha Rabbahu Qobla Ayyel Kahu Beruntunglah Uwong Yang Ridho Dengan Tuhannya Cinto Dengan Tuhannya Rindu Dengan Tuhannya Sebelum Dio Bakal Berjumpa Dengan Tuhannya Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Wala Tuh Zini Yau Mayu Ba'asu Ya Allah Jangan Kau Hinakan Aku Ketika Aku Mati Begitu Mati Wong Nyebutkan Kesalahan Kesalahan Kita Doso Doso Kita Wong Bersyukur Dengan Matinya Kita Atau Wong Tak Wong Tak Rira Dengan Matinya Kita Kenapa Kita Belum Mayah Utang Ini Namun Kehinaan Dalam Kematian Itu Yang Perlu Kita Berlindung Allah Ngajarkan Wala Tuh Zini Yau Mayu Ba'asu Ya Allah Jangan Kau Jangan Kau Hinakan Aku Di Hari Ketika Menghadap Mu Yau Malayan Fa'um Malun Wala Banun Hari Di Mana Tidak Ada Manfaat Lagi Harto Yang Kita Bangga Banggakan Anak Yang Kita Mulyo Mulyoken Tidak Ada Guna Lagi Kecuali Yang Anak Dijadikan Rijal Allah Kecuali Yang Hart Dijadikan Abdi Kepada Allah Itulah Harto Yang Selamat Dan Hati Hati Yang Selamat Oleh Kerenanya Ikhwan Rahimakum Allah Manfaatkan Kehidupan Yang Masih Dinju Allah Di Tahun 2022 Mungkin Kita Pacak Menjalannya Sampai Akhir Atau Mungkin Tidak Sampai Yang Jelas Kita Minta Sampai Allah Ya Allah Jadikan Tahun 2022 Ini Tahun Yang Lebih Baik Untuk Kami Ya Allah Panjangkan Umur Kami Untuk Meningkatkan Amal Ibadah Kepadamu Ya Allah Panjangkan Umur Kami Agar Kami Mendapatkan Keridoan Ya Allah Panjangkan Umur Kami Agar Kami Mati Justru Di Dalam Kami Sudah Cinta Dan Engkau Mencintai Kami Radiyatan Mardiyah Ridho Dan Diridhoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ada Satu Lagi Yang Terakhir Yang Ditinggalkan Oleh Al-Marhum Adalah Athar Dari Kehidupan Beliau Ibu Tahu Athar Athar Itu Artinya Bekas Alladiyah Alladiyah Kholakol Mauta Wal Hayata Li Yabluhakum Inna Nahnu Nuhyil Mauta Wanaktubu Makaddamu Wa Athar Itu Athar Wa Athar Jadi Apa yang Kita Lakukan Disini Dicatat Sama Allah Kebaikan Kita Sumbangan Kita Pertolongan Kita Terhadap Sesamu Kepedulian Kita Ditulis Sama Allah Wanaktubu Makaddamu Allah Tulis Apa dia Seluruh Gawi Kita Waktu Hidup Wa Athar Dan Athar Athar Itu Apa Bekas Bekas Itu Anak Jadi Membuktikan Al-Marhum Pernah Hidup Di Dunia Oh Adu Istrinya Ibu Hajat Hayriyah Adu Anaknya Mangdayat Ada Mantunya Dan Ada Majlis Taklim Yang Sudah Dia Bina Sehingga Kita Pacak Kumpul Disini Inilah Athar Bekas Bahwa Dia Pernah Hidup Kita Apa Bekas Bakal Kita Tinggal Bu Apa Dia Bekas Kita Anak Yang Soleh Yang Selalu Mendoakan Yang Selalu Bersedekah Untuk Kita Atau Berita Berita Buruk Malah Yang Bakal Kita Dapatkan Athar Athar Yang Buruk Bekas Bekas Yang Buruk Anak Yang Tak Pernah Mendoakan Anak Yang Malah Selalu Menyusahkan Wong Tuonya Di Dalam Kuburnya Wong Tuonya Bukan Dapat Doa Bukan Dapat Hadiah Hadiah Yang Berupa Sodakoh Yang Dikirimkan Anaknya Tapi Malah Dapat Berita Anaknya Korupsi Malah Dapat Berita Anaknya Narkoba Malah Dapat Berita Anaknya Judi Dan Mungkin Lebih Hino Daripada Itu Carilah Astar Yang Baik Kita Ada Pepatah Itu Kalau Harimau Mati Meninggalkan Belang Kalau Manusia Mati Meninggalkan Nama Baik Itulah Dari Ashar Yang Kita Lakukan Baru Namo Kita Itu Bakal Dikenang InsyaAllah Mudah-mudahan Majlis Kita Hari Ini Adalah Majlis Yang Mengingatkan Kita Kepada Allah Mengingatkan Bahwa Kita Akan Menyusul Al-Marhum Dan InsyaAllah Apa Yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Akan Membawakan Hal Yang Terbaik Alangkah Senangnya Al-Marhum Alangkah Bangganya Al-Marhum Alangkah Bahagianya Al-Marhum Diceritakan Dalam Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Termizi Seorang Yang Meninggal Kuburnya Gelap Sempit Akan Tetapi Semakin Hari Kuburnya Semakin Terang Kuburnya Semakin Lebar Kuburnya Semakin Besar Ada Tamannya Ada Air Yang Mengalir Kesejukan Yang Luar Biasa Dia 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 Sendiri Bingung Dari Mana Ini Malekat Oh Ini Kiriman Dari Anak Anak Yang Merupakan Athar Bekas Yang Kau Tinggalkan Sebelum Engkau Meninggal Dunia Insyaallah Mudah-mudahan Kita Diberkahi Oleh Allah Mati Dalam Keadaan Ridhanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khatima Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khatima Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil selamat menikmati 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 selamat menikmati